Oke people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan coba menambahkan suatu gambar yang akan kita gunakan sebagai logo atau konten dari website yang kita bangun menggunakan Vue.js Disini saya mendapatkan gambar itu logo-logonya itu dari siklogo.com disini gratis jadi kalian cari aja logo kesukaan kalian untuk dijadikan bahan study case Oke lalu untuk yang bagian merah ini akan kita tiban dengan menggunakan gambar atau logo disini saya copy lalu saya letakkan pada Vue logos hello world lalu disini ada public Nah disini tersedia icon ya nah ketika kita lihat di bagian source ini juga ada asset nah sebaiknya kita letakkan pada bagian source atau sumber Oke akan seperti ini ya setelah berhasil kita letakkan maka kita akan coba dulu apakah kita dapat menggunakannya atau tidak Jadi disini kita masuk kepada visual studio code lalu kalian menuju app.view nah disini kita ganti assetnya ini menjadi misalnya Starbucks-logo.png kita simpan lalu kita lihat dan ini berhasil ya dan ini akan kita gunakan sebagai konten atau item pada bagian yang merah ini ya oke Jadi sekarang kita kembalikan dulu kepada logo oke lalu kita masuk kepada bagian logos.view nah caranya itu ini bisa kita copy aja Lalu ini kita hapus semua bagian merahnya karena kita tidak membutuhkan semuanya Nah disini kita kasih misalnya Starbucks logo lalu disini Starbucks logo kita simpan dan kita coba preview maka akan seperti ini oke dan sepertinya kita perlu melakukan hal Hal yang lain agar mengizinkan logo tersebut bisa kita gunakan Nah jadi disini ketika kita follow link itu tidak ada Nah jadi kita harus keluar dari folder components kita keluar dulu nih kita keluar dari folder components lalu masuk kepada folder assets Nah ketika kita follow lagi baru tersedia logo tersebut dan ketika kita lihat pada browser logo tersebut telah disana oke dan ini berhasil ya And now the next one we have to memperkecil ukuran logo tersebut berdasarkan dari bagian yang merah itu ya Jadi disini pada Visual Studio Code kita perlu memberikan suatu kelas yaitu adalah kelas logo oke Jadi disini item logo Lalu kita tembak kepada logo setelah itu kita ukur lebarnya itu sekitar 150 tingginya juga 150 Oke nah seharusnya ini sudah berjalan ya tapi kenapa ini belum aktif ternyata disini item logos Nah maka akan seperti ini ya dan untuk background merahnya bisa kita hapus aja Oke jadi disini kita sudah memiliki suatu logo baik jadi untuk yang hard ini kita kasih kelas Title header seperti ini ya Nah setelah itu disini kita beri lagi title header Lalu kita kasih margin bottom itu sekitar 30 pixel Oke kita tingkatin lagi 80 Nah maka akan seperti ini ya Lalu ketika kita kembali kepada app.view kita tidak lagi membutuhkan logo tersebut Jadi kita hapus aja maka akan seperti ini Oke menarik ya Nah tugas kalian adalah sekarang kalian coba untuk copy div tersebut Lalu kalian ubah dengan logo-logo kalian Ya minimal ada 3 logo berbeda ya agar tampilannya itu terlihat lebih menarik ya Jadi ada Microsoft juga ada Google Oke kalian bisa ganti Google Microsoft Oke maka akan seperti ini ya Nah sekarang tugas kalian itu mempersiapkan logo lainnya untuk ditempatkan pada dokumen website tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya